Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Imam Mamamsa dari channel Suka Suka Netizen Hari ini saya akan membuat video Cara meregistrasi kartu tanpa KTP dan KK kalian guys Jadi, simak terus video saya ya guys ya Jangan sampai ketinggalan Buat kalian yang belum subscribe channel saya Saya mengingatkan terus Untuk kalian subscribe Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Serta like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Agar video saya dapat berkembang guys Oke guys, jadi seperti ini guys Meregistrasi kartu tanpa KK dan KTP guys Kalian bisa melakukannya dengan cara-cara seperti ini guys Dan biasanya kalian untuk melakukan registrasi Itu menggunakan via SMS ya guys ya Dan kita juga harus kita juga menggunakan via SMS juga guys Yaitu dengan ketik reks pasi nomor induk kependudukan ya guys Kependudukan terus pagar nomor kartu keluarga pagar guys Dan kirim ke 4444 guys Jadi, jadi begini guys Cara kita melakukan registrasi tanpa KK dan KTP kita ya guys ya Yang pertama kalian cek di Google ya guys ya Cari di Google tulis guys Lalu kalau sudah kalian tulis Kalian bisa langsung melihat guys KK dan KTP orang Dan bisa kalian buat meregistrasi kartu kalian guys Ini guys Tinggal buka saja Dan apabila satu ini gak bisa Kalian bisa lakukannya Dengan yang lain guys Tapi dengan satu syarat ya guys ya Kalian dalam keadaan mendesak Atau kalian sedang berpergian Tetapi kartu kalian Atau HP kalian hilang Dan kalian tidak bisa menghubungi orang lain Dan terpaksa kalian beli kartu baru Dan ini cara kalian untuk registrasinya ya guys ya Dengan cara ini guys Jadi Seperti itu guys Cara registrasi Kartu tanpa KK dan KTP kita guys Kita bisa melakukannya melalui Google Dan kalian klik KK KTP Lalu keluar Gambar seperti Ini guys Dan kalian bisa meregistrasikannya Melalui via SMS guys Jadi Seperti itu aja guys Video saya Melakukan registrasi Tanpa KK dan KTP kita Banyak kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.